Melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, pimpinan putra Bungsu Presiden Joko Widodo menuai polemik. Warganet bahkan menjuluki PSI sebagai Partai Salah Input. Hingga Senin siang, hashtag Partai Salah Input masih menjadi trending percakapan di media sosial Twitter atau X. Dalam cuitannya, warganet menyoroti perolehan suara PSI yang melejit dalam semalam. Partai yang diketuai oleh Putra Bungsu Presiden Joko Widodo, Kayasang Pangarep, disebut telah melakukan dugaan tindak kecurangan agar bisa lolos ke Senayan. Sebelumnya, sebutan Partai Salah Input dari warganet juga sempat mencuat ketika ada kesalahan input dalam laporan awal dana kampanye yang dilaporkan PSI ke KPU pada Januari lalu. Kala itu, PSI disebut baru mengelontorkan pengeluaran kampanye sebesar Rp180.000. Pemisah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendapat banyak sorotan karena suara mereka mendadak melesat di sirekap KPU. Suara PSI melesat Rp400.000 dalam hitungan hari. Salah satu isu yang mencuat adalah suara PSI besar karena diduga tertukar dengan suara tidak sah di TPS tertentu. Sudah bersama kami tiga orang narasumber yang akan bersama-sama kami, tapi saat ini yang sudah hadir bersama saya ada dua orang. Yang pertama adalah Ketua DPP P3, Dahlia Umar. Mbak Dahlia, selamat malam. Selamat malam, Pak Leonard. Dan juga telah hadir bersama kami di studio Metro TV pengamat politik Karyono Wibowo. Pak Karyono, selamat malam. Selamat malam, Mas Leonard. Dan juga nanti akan bergabung bersama kita Ketua DPP PSI Caril Tansil. Saya ingin ke Pak Karyono dulu, Pak Karyono. Oh iya, dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom, pengajar pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Angreni. Mbak Titi, selamat malam. Selamat malam, Bang. Salam sehat. Salam sehat. Mbak Titi, minta maaf ya, karena ini sistem teknologi informasi, saya jadi agak lupa. Jangan-jangan itu mungkin sesuatu yang terjadi juga di Sirekat, tapi saya tidak tahu. Saya ingin bertanya ke Pak Karyono dulu. Pak Karyono, kalau Anda pernah mengatakan bahwa suara PSI ini di penghitungan aneh karena melonjak dalam waktu singkat, karena hitungan real count sudah masuk sekitar 65-70 persen. Memangnya tidak bisa, Pak, dalam waktu singkat, kalau memang benar itu di kantong-kantong suara PSI, suaranya bisa bertambah signifikan juga? Bisa saja terjadi lonjakan suara ketika suara yang masuk itu berasal dari TPS-TPS yang menjadi kantong PSI misalnya. Lumbung suaranya PSI. Itu bisa masuk secara serentak sehingga bisa melonjak suaranya. Tetapi pola quick count maupun real count selama ini ya, kalau data masuk sudah melebih 65 persen, itu kecenderungannya konstan. Konstan. 0,7 persen gitu ya. Perbedaannya maksudnya? Perbedaannya. Perubahannya? Perubahannya. Volatilitasnya itu. Oke. Volatilitasnya itu. Ini kan, apa namanya, lonjakannya kan cukup drastis gitu ya, sehingga patut dipertanyakan. Maka wajar juga kalau Mbak Dahlia Umar misalnya ya, partenya ini, P3 ini kemudian mempersoalkan, mempertanyakan gitu ya. Dan juga yang mempertanyakan tidak hanya dari P3. Ini hampir berbagai kelompok ya, elemen masyarakat juga mempertanyakan terkait hal itu. Nah, kalau kita merujuk dari data quick count atau hitung cepat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei, hampir seluruhnya saya sudah cek gitu. Perolehan suara PSI itu berada pada kisaran 2,6 sampai 2,8. Persen? Persen. Itu seluruh lembaga yang mengeluarkan hitung cepat atau quick count? Seluruh, seluruh lembaga survei yang melakukan quick count gitu. Itu kisarannya 2,6 sampai 2,8. Marjinal ferorinya berapa? Marjinal ferorinya 1 persen. 1 persen? 1 persen. Nah, katakanlah 1 persen itu ditambahkan. Ke 2,8? Ke 2,8. Batas atas ya? Batas atasnya berarti 3,8. Masih belum 4? Masih belum 4 gitu ya. Nah, kalau itu kemudian nanti ya, suara PSI itu menembus ambang batas parlamentary threshold, 4 persen, itu berarti patut dipertanyakan ya, KPU dan lembaga survei. Mana yang benar nih datanya gitu ya? Saya kira perlu di cross check di situ. Karena sejauh ini, selama quick count dilakukan ya, itu nyaris selalu presisi ya. Selisih antara hasil quick count dengan perhitungan manual KPU, itu selisihnya 0,7 persen, 0,2, 0,3 gitu ya. Hampir tidak pernah melampaui 1 persen. Tidak pernah gitu ya. Perbedaan antara quick count dengan real count? Perbedaan antara quick count dengan real count yang dilakukan oleh KPU. Maka, saya kira nanti akan menimbulkan pertanyaan. Baik. Saya ingin ke Mbak Titi, Mbak Titi, kalau melihat apa yang terjadi sekarang, itu juga disebut-sebut ada, kalau tidak salah, partai gelora atau partai apa begitu, yang juga bertambah juga suaranya. Kalau Anda lihat, apakah memang hasil quick count, itu memang seperti yang dikatakan Pak Karyono tadi, pasti sama dengan real count atau selisihnya hanya sedikit? Atau memang ini bisa terjadi Mbak Titi, bahwa kita sedang melihat penghitungan suara real di kantong-kantong atau lumbung-lumbung suaranya PSI? Ya, pertama disclaimer dulu, Bang Leo, saya bukan ahli statistik, jadi saya hanya akan melihat dari penggunaan teknologi dan aspek kepemiluannya. Pertama, si RECAP ini tidak menggunakan random sampling yang mengukur berbasis populasi. Dia semata menghitung berdasarkan data yang masuk mana duluan, dia akan hitung. Contohnya, saat ini terdapat ragam cakupan data yang masuk. Contoh, kalau kita lihat, rata-rata itu memang di atas 60%, tapi ada yang di atas 80% seperti provinsi kecil, Bangka Belitung, lalu kemudian Bengkulu, Sulawesi Barat, provinsi-provinsi yang TPS-nya tidak banyak. Tapi ada juga yang jumlahnya itu belum sampai 50%. Contohnya apa? Contohnya Bali, Sumatera Utara, dan bahkan ada yang di bawah 20%. Misalnya Papua Barat, Papua, Papua Pegunungan, begitu ya. Tapi juga ada yang di antara rentang di atas 70% sampai 80%. Misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, begitu. Nah, jadi siapa yang masuk duluan, dia yang akan berkontribusi pada penghitungan. Itu yang pertama. Nah, dari data-data yang terlihat, misalnya lonjakan gelora itu ada di Nusa Tenggara Barat. Sekarang memang di sana salah satu basis ada Fahri Hamza, misalnya. Ini saya coba mengecek secara acak, begitu ya. Oke. Dan yang kedua, kalau kita lihat, tampilan yang muncul ini kan persentase dari konversi pindai C hasil kepada angka. Nah, memang di dalam beberapa temuan itu ada anomali. Contohnya saya memang menemukan ada anomali pergeseran suara tidak sah yang masuk ke dalam partai. Seperti ilustrasi tadi yang ditampilkan. Apakah itu pertanyaannya betul berujung kepada penggelembungan bergantung penuh pada dokumen D hasil kecamatan? Kalau rekapitulasi di kecamatan yang sudah selesai 2 Maret 2024, ternyata sertifikat D hasilnya mencantumkan angka yang merupakan anomali seperti di Sirekap. Jadi di Sirekap ini tadi menggeser. Di pindai C hasil, itu angka suara tidak sahnya misalnya 10. Ternyata di dalam konversi menjadi angka, angka suara tidak sahnya hanya tinggal 2. Delapannya diambil masuk ke partai. Itu bukan tipologi salah baca sistem, kalau berdasarkan pengalaman di awal Sirekap yang sempat membuat heboh. Oleh karena itu konfirmasi apakah ada penggelembungan atau tidak, mari dicek rekapitulasi kecamatan pada TPS-TPS yang anomali tersebut, apakah dia masih menggunakan data anomali atau data sesuai C hasil. Kalau sesuai C hasil berarti Sirekapnya yang bermasalah. KPU harus jelaskan mengapa bisa terjadi pergeseran suara tidak sah dan itu tidak bulat, melainkan diambil sebagian dan disisakan sedikit dan pindah masuk ke dalam partai. Baik, terima kasih Mbak Titi, saya ingin mengundang ke panggung Ketua DPP PSI, Cerel Tansil, yang sudah hadir di Studio Metro TV. Cerel, selamat malam. Ya, halo Leo, selamat malam semuanya, halo Mas. Selamat malam, sehat-sehat. Sehat, maaf ini tadi ada miskomunikasi ya ternyata. Tidak apa-apa, silahkan duduk. Baik, sebelum saya ke Cerel, saya ingin ke Mbak Dahlia dulu. Mbak Dahlia, kalau melihat perolehan suara P3, sampai saat ini apakah ada perubahan atau perbedaan signifikan antara quick count, mungkin internal atau juga oleh lembaga-lembaga polster dengan penghitungan manual yang sedang terjadi sekarang? Kami ada tiga pola untuk memahami perolehan suara P3. Yang pertama adalah kami mengerahkan para saksi dari tingkat TPS sampai kecamatan untuk terus mengawal suara dan tidak hanya mengawal suara P3, tapi juga kami mengawal semua suara dari seluruh partai politik supaya neracanya sesuai. Oke. Tidak ada kemudian anomali-anomali di tiap tahapan jenjang rekapitulasi di kecamatan sampai nanti KPU. Yang kedua adalah kami memiliki tim input internal sendiri yang kalau sekarang sudah berjalan, berdasarkan hasil yang sudah kami kumpulkan, kami sudah hampir mencapai 4,5 persen. Karena jumlah C hasil yang kami miliki lebih banyak dari yang sudah ditayangkan oleh KPU di laman KPU. Pemilu 2024? Iya, jadi di info publik itu, itu kan sampai hari ini bahkan sudah 10 hari terakhir tidak ada update C hasil yang kemudian berhasil mereka input. Jadi kesulitan kami adalah, kekhawatiran kami, seharusnya C hasil itu itu tidak harus menunggu lama-lama, ya sudah di broadcast saja. Di upload saja? Saya pernah di KPU ya, waktu saya di KPU DKI 2009 dan 2014, kami memiliki sistem broadcasting hasil pemilu, dan itu dalam 2-4 hari seluruh C hasil itu sudah ada di situng. Sehingga rekapitulasi di tingkat kecamatan, itu tidak akan terjadi perbedaan. Kenapa? Karena C hasil di TPS sudah tayang, bos. Ente mau rubah-rubah kagak bisa. Jadi begitu, pleno, oh sama enggak sama yang C1. Yang sekarang aneh adalah justru KPU menghentikan broadcast atau publikasi C hasil di Sirekap. Khawatiran kami, jangan-jangan C hasilnya diubah-ubah dong. Kenapa enggak dipublikasiin aja? Atau Sirekapnya sedang diperbaiki, Mbak Dalia? Sampai bahkan sekarang, hari ini di Dapil saya, itu udah selesai plenonya. Di Sirekap enggak ada C1-nya. Saya lengkap punya C1. Saya tahu suara saya berapa, suara partai lain berapa, jumlah pemilih yang hadir berapa, surat-suara sah berapa, semuanya harus sesuai. Kalau besok kemudian di Sirekap berbeda, kita akan protes. Kenapa beda? Nah sekarang, kenapa kemudian banyak? Menurut saya, saya tidak akan, kalau ketika ada salah input, itu yang salah bukan partai siapapun. Dan partai siapapun, kalau merasa kemudian, ih partai saya salah input nih, walaupun itu lebih, harus ngomong ke KPU, eh KPU di C1 ini cuma dua partai saya. Jangan hanya bersuara kalau kurang saja. Kenapa di input 26, kita jadi tuduh-tuduh curang. Saya sekarang, fokus saya adalah menuntut KPU memperbaiki Sirekap. Kenapa? Saya tidak akan, apa, meng-refer ke contoh-contoh yang sudah rame di Twitter. Saya, tadi saya coba, di Kota Kendari, Kelurahan Sodohoa, TPS 5 dan TPS 11. Dari angkanya 0, jadi suara PSI 36. Oke. Dia dapat suara 4, dihitung 39. Di Tanjung Jabung Barat, ini saya nemu sendiri ya, saya ngetes sendiri, kata orang-orang. Gampang, gampang kok kalau mau ngeliat TPS 006, suara real PSI 4 jadi 29, TPS 002, realnya 2 jadi 29. Oke. Maksud saya gini, ini bukan salah PSI, ya salah KPU, orang yang ngintip KPU kok. Makanya sekarang yang akan dituntut adalah KPU mohon Sirekap diperbaiki, supaya tidak terjadi ke, ini loh, ke kacauan gitu. Kita, supaya kita jangan saling menuduh partai nih. Yang penting KPU berbaiki aja dulu sih rekapnya. Baik, untuk Cerel Tansil, Cerel, kalau di beberapa hari belakangan ini, suara PSI itu naik, dan banyak orang jadi bertanya-tanya, itu memang naik dari kantong-kantong suara PSI, dari lumbung-lumbung suara PSI, bisa disebutkan tidak? Misalnya, memang kami naik di mana begitu? Ada sampelnya tidak? Gini, justru malah perkiraan saya, kita belum menjangkau lumbung-lumbung terbesar suara PSI. Oh. Karena saat ini kita tahu ya, 2019 dengan 2024 itu cukup berbeda kondisi PSI. Oke. Saat ini kami punya 3 kali lipat lebih caleg yang maju, ber total jumlah caleg kami, lalu tentunya eksposur Mas Ketum yang baru, Mas Kaisang. Dan tentunya kami juga didukung oleh 80% tingkat kediusukaan kepada Pak Jokowi ya. Jadi yang sekarang terjadi itu belum di suara-suara atau di lumbung suara PSI, malah belum? Menurut kami belum maksimal. Oh. Dan saat ini kami harus menghormati ya, proses dalam si rekap ini kan masih berjalan. Baik. Jadi naik atau turun, tabulasi, itu masih hal yang berjalan, dan harus kita hormati bersama. Kalau misalnya tadi penjelasan Mbak seperti itu, saya sangat sepakat ya, karena kami juga mengalami. Misalnya gini, saya ini turun ke kecamatan. Salah satunya misalnya di kecamatan penjaringan. Koordinator wilayah PSI, koordinator saksi kami mengatakan bahwa, misalnya suara Sis Grace Natali di Batang Lidi, di Batang Lidi 35. Batang Lidi. Batang Lidi. Oke. Ditulis di total sebelah kanan, kolom itu angka menjadi 25. Kita harus tahan dulu, Ceryl, karena kita Bapak Ibu harus mengikuti kumandang azan maghrib, dan memisah tetaplah bersama kami. Prime Time News segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.